Kita beralih ke berita lainnya, jelang libur Imlek jumlah calon penumpang di Bandara Juanda melonjak tajam. Denpasar Bali masih menjadi favorit tujuan liburan. Sementara PT KAI menambah dua kereta tambahan jurusan Surabaya Jakarta untuk mengakomodasi libur Imlek. Sejumlah daerah wisata seperti Denpasar masih jadi tujuan warga yang menikmati libur Imlek akhir pekan. Kondisi ini tampak dari habisnya tiket pesawat dari Surabaya tujuan Denpasar hingga Sabtu nanti. Meskipun harga tiket online, jelang libur Imlek ini naik dua kali lipat dibanding hari biasa, tetapi itu tidak berpengaruh terhadap pesanan tiket. Jumlah rute penerbangan yang mengalami lonjakan di antaranya rute Surabaya Denpasar dan Surabaya Balikpapan yang melonjak hingga 75% dibandingkan hari biasa. Jumlah maskapai juga sudah membuka layanan extra flight untuk tujuan Denpasar yang dilayani mulai hari Minggu mendatang. Hal yang relatif sama juga terjadi pada kereta api. PT KAI menyiapkan kereta api tambahan rute Surabaya-Jakarta di Stasiun Pasar Turi Surabaya. Ini untuk mengantisipasi membludaknya jumlah penumpang terutama pada saat hari Sabtu dan Minggu lusa. Sementara tiket kereta api reguler dari Stasiun Pasar Turi Surabaya sudah habis terjual 100%. PT KAI memprediksi puncak liburan Imlek akan terjadi pada hari Minggu 29 Januari mendatang. Dari Guardiansah, Francisca Wijaya, Sidoarjo dan Surabaya.